Setelah sempat meredah, gelombang tinggi kembali menerjang pantai selatan Kabupaten Kulonprogo, mulai pantai Trisi hingga pantai Congot. Akibat ini, para nelayan tidak berani melaut untuk mencari ikan karena ketinggian ombak mencapai 4 hingga 6 meter. Padahal sebelumnya, para nelayan sudah berani melaut untuk mencari ikan. Namun begitu gelombang tinggi lagi, para nelayan langsung kembali mendarat. Alat penangkap ikan seperti jaring mereka tinggal di tengah laut karena khawatir disapu gelombang tinggi. Padahal saat ini musim ikan tengiri, bawal, udang, dan juga lobster. Menghadapi gelombang tinggi ini, para nelayan hanya bisa pasrah menunggu hingga reda. Gelombangnya besar. Sampai berapa meter? Kira-kira 6 sampai 7 meter. Padahal hari ini, sampai hari ini musim apa nih Bapak? Ini kami kemarin cari ini, pasang jaring nilon, tengiri sama ikan caru. Karena gelombang tinggi, suasana objek wisata seperti pantai gelagah indah sepi. Para pelaku usaha seperti warung makan dan souvenir pilih tutup. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, para wisatawan dilarang mendekati pantai, sehingga yang terlanjur masuk sedikit kecewa. Ini kita mau cari spot-spotnya untuk foto-foto. Ini kok kayaknya menarik banget, tapi kan di situ sudah ada garis safety, ya kita harus hati-hati juga. Dalam arti kita nggak boleh lalu ke pinggir. Ombak gede seperti ini nggak takut, mas? Merasa takut atau? Ya, merasaan takut, tapi kok kayaknya menantang, tapi kita harus lebih safety. Waspada ya? Waspada ya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh data, gelombang tinggi diperkirakan terjadi hingga satu pekan ke depan. Untuk itu, para nelayan diminta tidak melaut. Para wisatawan juga diminta waspada dan tidak mendekati pantai. Terima kasih.